hai 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 teman-teman Assalamualaikum berjumpa lagi dengan aku Bunda Muqsa gimana nih teman-teman kabarnya semoga teman-teman semua sehat selalu ya dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu amin nah yuk ikutin aku ini ceritanya perjalanan ke belora ya Oh iya sebelumnya aku ucapin selamat berlibur bagi semua teman-teman yang profesinya sebagai guru ya karena ini kan bulan-bulan liburan anak-anak ya pastinya semua kalau rumahnya jauh ya pada mudik atau mungkin punya kesibukan yang lainnya nah ceritanya ini aku lagi selaturahim ke rumah Nenek tepatnya di belora Jepon Jawa Tengah ya nah ini lagi di perjalanan ini sampai pasar Dungadum ya Dungadum itu maksudnya Bojenogoro nah kita lewatnya dalam ya kalau nggak lewat dalam biasanya lewat jalur utama itu jalan raya jombang babat terus Bojenogoro Jepo gitu nah kita ambil alternatifnya yang lebih cepat tapi jalannya itu jelek ya teman-teman tapi cuma sedikit nah Alhamdulillah ini sudah sampai jalan raya Bojenogoro mungkin ada di antara teman-teman semua yang rumahnya di daerah sini ya bisa cerita apa aja gitu bisa taruh di kolom komentar ya Nah di video kali ini ini aku share videonya tentang perjalanan aja ya teman-teman jadi untuk suasana perjalanan di hari-hari liburan ini nggak begitu rame tapi ya nggak begitu sepi gitu ya seperti tadi ya jalannya teman-teman masih bisa jalan juga nggak wajat nah setelah itu kita mampir istirahat ini silahnya di pom bensin jadi orang tua makan sendiri ya teman-teman nggak beli jadi lebih iri dan lebih menikmati rasa banget keluarga gitu ya jadi bawa ceritanya masak ayam terus bawah nasi mie goreng minuman kita juga sempat beli bentol yang jualan disitu dari itu nah ini adik aku taruh dibawa bawa sama bantal tidurnya ya nah ini sampai di hutan cepatnya ini namanya hutan di daerah cepu ya teman-teman saya kurang tahu lokasinya namanya apa tapi ini hutannya itu panjang banget luas banget di daerah cepu ya namanya hutan cepu gitu kalau orang-orang namainnya gitu ya nah pokoknya di daerah sini itu bener-bener nggak ada rumah ya nggak ada pemukiman karena bener-bener hutan luas banget panjang banget ya teman-teman nah ini seperti ini suasananya perjalanan dari rumah sampai cepu sampai melora itu kayak tadi ya suasananya teman-teman itu bisa buat info bagi teman-teman semua yang di daerah sini seperti apa suasananya nah ini dia seperti ini pokoknya kalau suara sana seperti ini tuh bener-bener enak dibuat ngobrol sama keluarga teman-teman apalagi kalau satu mobil ini adik lagi tidur nah ini suasananya di mobil kayak gini ini kakak di tengah terus tadi depan sendiri itu adik sama suami samping itu ibu belakang itu tadi ada orang orang tuaku bapak gitu ya nah nah ini dia sampai di perempatan jepun nah tadi ada penamakan kuda ya dirman pokoknya ini masih rasa kayak dulu banget gitu soalnya teman-teman ya terima kasih bagi teman-teman semuanya sudah ikuti channel aku ya see you my next video selamat menikmati selamat menikmati